Assalamualaikum adik-adik Jumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi kita Hukum Tajwid yang terdapat pada surah Atin C. Hukum Tajwid yang terdapat pada surah Atin Apa saja hukum Tajwid yang terdapat pada surah Atin Berikut adalah hukum Tajwid yang terdapat pada surah Atin Yang pertama Alif Lam Komariyah Apabila ada Alif Lam berjumpa dengan salah satu huruf hijaiyah atau huruf komariyah Dan dibaca jelas huruf lamnya Maka bacaan tersebut dinamakan Alif Lam Komariyah Atau bisa disebut juga dengan Izhar Komariyah Apa-apa saja huruf komariyah tersebut Hurufnya yalah Silahkan dihafalkan huruf-huruf komariyah tersebut Nah selepas kalian hafal Maka kita akan praktikan pada bacaan surah Atin Contohnya pada bacaan Wahazal Banadil Amin Pada contoh tersebut terdapat Alif Lam Yang berharokat Yang berharokat Dan jelas karena huruf setelahnya bertajdid Maka bacaan tersebut dinamakan Alif Lam Syamsiyah Atau Idhom Syamsiyah Apa saja huruf Syamsiyah tersebut Huruf Syamsiyah Ialah Adik-adik silahkan dihafal huruf Alif Lam Syamsiyahnya Sekarang kita praktikan pada surah Atin Yang terdapat pada ayat pertama Contohnya Nah sesudah Alif Lam Langsung ditajdidakan Pada huruf Ta Ta adalah huruf Syamsiyah Maka dia disebut dengan Alif Lam Syamsiyah Atau Idhom Syamsiyah Yang ketiga Ikhfak Ikhfak ialah Apabila Nun Sukun atau Tanwin Bertemu dengan salah satu huruf Ikhfak Yang jumlahnya ada 15 Maka dia harus dibaca samar-samar Atau sengar Dan kita pun harus hafal huruf Ikhfak itu apa saja Hurufnya ialah Nah sekarang kita praktikan Pada bacaan surah Atin Yang terdapat pada kalimat Al-Insana Innal Insana Pada bacaan di atas Terdapat huruf Nun Sukun Bertemu dengan Sin Yang merupakan salah satu huruf Ikhfak Insana Maka dia dibaca sengau Ataupun samar-samar Yang keempat Izhar Izhar ialah Apabila Nun Sukun atau Tanwin Bertemu dengan salah satu huruf Izhar yang enak Apa saja huruf Izhar tersebut Huruf Izhar ialah Hamzah Hamzah atau Alif Alif Ha Ho Ain Wain Ha Ya Mana contohnya pada bacaan surat Atin Terdapat pada kalimat Ajarun Wairu Pada ayat terakhir Maka Tanwinnya harus dibaca jelas Pada contoh tersebut Pada contoh tersebut Kita melihat terdapat Ada Tanwin Un Yang bertemu dengan huruf Huayin Yang merupakan salah satu huruf Izhar Nah Adik-adik Kalian harus hafal dan harus faham Tentang cara membaca Al-Quran Dengan kaedah ilmu Tajwid Karena membaca Al-Quran dengan Tajwid Hukumnya Fardu Ain Yakni Wajib Tidak Boleh Tidak Selanjutnya Kita akan membahas tentang bagian D Isi kandungan surah Atin Surah Atin ini Menceritakan tentang apa Atin Menceritakan tentang kenikmatan Allah SWT Yang Allah berikan kepada manusia Di antaranya Yang pertama Dilimpahkan kepada Nabi Nuh AS Beserta kaumnya Buah Tin Yang terdapat di Damascus Serta buah Zaitun Yang berada di Baitul Maqadis Nah ini merupakan karunia Allah Yang mana Dua buah ini Memiliki hasil dan manfaat Yang luar biasa Untuk kesehatan Bahkan untuk pengobatan Yang kedua Isi kandungan surah Atin Bercerita tentang Jaminan kota Mekah Yang Allah berikan Sebagai tempat Dimana Ka'bah berada Sekaligus Sebagai tempat Kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad SAW Allah menjamin Allah menjamin Keamanan Ka'bah Atau keamanan Kota Mekah Karena sebab Adanya Ka'bah disitu Dan merupakan tempat Mulia Kelahiran baginda Rasulullah Ketiga Penciptaan manusia Adalah bentuk Yang paling sempurna Sebagai bukti Dan tanda kasih sayang Allah SWT Dan Allah Menciptakan manusia Dalam keadaan Yang paling baik Allah berikan mata Yang sempurna Allah berikan Wajah yang indah Ada telinga Yang mampu Untuk kita gunakan Mendengar Nah Semua tersebut Adalah Karunia Allah Yang Allah berikan Kepada manusia Sehingga Manusia Allah jadikan Sebagai makhluk Yang paling baik Dan yang paling sempurna Daripada Makhluk-makhluk Yang lain Keempat Balasan bagi Siapa saja Yang beramal Salih Dan beriman Kepada Allah Apa balasannya Yaitu Pahala yang selalu Mengalir Tanpa putus Yang Allah Akan berikan Dan Allah Akan berikan Genjaran Pula Kelak Yang kelima Balasan bagi Orang-orang yang kafir Orang kafir itu Yang ingkar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak Mengikuti Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Apa balasannya Balasannya Neraka Tempat kembali Yang paling buruk Dan hina Dimana Orang-orang Yang akan Masuk ke dalam Neraka Yang tidak Mau beriman Kepada Allah Dan tidak Mau mengikuti Perintah Allah Akan kekal Abadi Selama-lamanya Di neraka Dan yang terakhir Yang keenam Adanya hari Pembalasan Yang harus kita Yakini Seyakin-yakinnya Yang harus kita Imani Pasti Hari pembalasan Akan terjadi Kapan hari Pembalasan itu Akan terjadi Hari pembalasan Akan terjadi Yakni pada Hari Kiamat Pada saat Kehidupan Di dunia Akan binasa Sehingga Tidak ada lagi Kehidupan Sampai Allah Akan membangkitkan Kembali manusia Untuk dapat Mempertanggungjawabkan Segala apa Yang telah Ia perbuat Selama hidup Di dunia Apabila Hidupnya Di dunia Banyak beribadah Taan kepala Allah Dan menjauhi Segala apa Yang Allah Larang Maka Ia akan mendapatkan Balasan yang baik Namun sebaliknya Maka ia akan mendapatkan Balasan yang buruk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yakni Mendapatkan Tempat yang paling hina Neraka Summa Na'udzubillah Summa Na'udzubillah Adik-adik Cukup sekian Demikian pelajaran kita Yang dapat kita Pelajari pada Kesempatan hari ini Tentang Hukum tajwid Yang terdapat Pada surah atin Serta isi kandungan Yang terdapat Pada surah atin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh